Halo teman-teman, bagaimana kalau saya katakan bahwa saya punya jenis miyana yang sangat langka? Ini adalah jenis miyana yang sekarang ini paling banyak diburu oleh para penggemar tanaman. Kalau dibilang jenis sultan, mungkin ini sultannya sultan. Mau lihat? Yuk saya perlihatkan. Ini dia tanamannya, miyana berdaun biru. Keren kan? Bagaimana? Teman-teman sudah mendapatkannya? Atau ingin tahu bagaimana saya mendapatkan tanaman ini? Yuk simak video ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Oasis Garden Channel. Saya, Wa Udemu Haram. Saat ini, miyana hadir dalam berbagai bentuk dan warna daun. Ada yang merah, burgundi, ungu, kuning, kuning terang, orange, hijau, pink, black pink. Tapi, ada satu yang paling banyak menyedot perhatian penggemar tanaman. Yaitu, miyana berdaun biru. Benih atau bijinya banyak dijual secara online di hampir seluruh marketplace besar. Seperti ini, dan ini, ini, dan ini, dan masih banyak lagi. Tapi, pernahkah teman-teman menyemai dan memeliharanya sampai besar? Pertanyaannya adalah, dari mana tanaman mendapatkan warna? Jawabannya adalah pigment. Ya, pigment inilah yang memberi warna pada tanaman. Warna hijau yang umum kita lihat pada banyak tanaman itu berasal dari pigment yang kita kenal sebagai chlorophyll. Chlorophyll adalah pigment utama pada tanaman, dan seperti kita tahu, salah satu fungsinya adalah membantu fotosintesis pada tanaman. Selain chlorophyll yang memberi warna hijau, juga ada carotenoids yang memberi warna merah, pink, orange, kuning, dan anthocyanin yang menghasilkan warna ungu. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan warna biru pada tanaman? Nah, untuk teman-teman ketahui, tidak ada pigment warna biru pada tanaman. Nah, jika sebuah tanaman terlihat biru, itu karena fisika cahaya. Seperti kita tahu, sinar matahari yang terang itu sebenarnya merupakan gabungan dari berbagai warna. Seperti ini nih. Nah, cahaya-cahaya dari sinar matahari itu sebagian besar diserap oleh tanaman, dalam hal ini daun. Warna pigment itu menunjukkan warna yang tidak diserap oleh daun. Dia tidak diserap, melainkan dipantulkan oleh daun. Dan itu tertangkap oleh mata kita. Jadi, pigment hijau atau chlorophyll itu menyerap warna-warna lainnya kecuali hijau. Dan warna hijau itu dipantulkan sehingga mata kita menangkap daun-daun itu sebagai warna hijau. Itulah sebabnya dia disebut sebagai pigment hijau. Jadi, daun terlihat hijau karena daun tidak menyerap warna hijau, melainkan memantulkannya. Cahaya warna biru itu memiliki gelombang energi yang kuat dibandingkan dengan spektrum warna lain. Dan ini, energi yang kuat ini disukai oleh tanaman karena diperlukan untuk pertumbuhannya. Kalau warna biru itu dipantulkan oleh tanaman atau dengan kata lain tidak diserap, maka energi kuat itu tidak dipakai untuk tumbuh. Dia hanya mengonsumsi atau memakan energi yang tidak kuat. Dan tentunya ini akan menghambat pertumbuhannya. Itulah sebabnya tanaman tidak menyukai atau menghindari memancarkan warna biru. Meski begitu memang ada beberapa tanaman yang daunnya berwarna biru meski tidak banyak. Di antaranya hosta, rumput fescue, agave, kurma, dan lain-lain. Namun, biru pada tanaman ini lebih ke warna abu-abu kebiruan atau biru keperakan. Bukan warna biru ngejreng seperti yang tadi saya perlihatkan pada tanaman Miana saya. Warna kebiru-biruan atau abu-abu keperakan yang kita lihat pada beberapa tanaman itu berasal dari lapisan pada daun yang disebut sebagai cutin. Lapisan ini melindungi lapisan daun di bawahnya dari sengatan matahari dan dari hama. Itulah sebabnya banyak tanaman yang tumbuh di gurun memiliki cutin ini dan terlihat seperti biru abu-abu atau abu-abu kebiruan. Demikian juga dengan sikas yang berjenis daun biru ini. Atau tanaman ini. Atau ini. Kalau kita menggosok atau melepas lapisan cutin tersebut, maka akan kita lihat bahwa warna daun sebenarnya yang di bawahnya itu adalah hijau. Mungkin di rumah teman-teman ada tanaman bawang daun atau tanaman talas. Coba gosok bagian luarnya sampai lapisan abu-abunya itu hilang, maka kita akan melihat bahwa lapisan di belakangnya atau di bawahnya itu berwarna hijau. Cutin ini berfungsi melindungi tanaman dari sengatan matahari atau hama. Perhatikan bawang daun ini. Bentuk daunnya kan seperti tabung. Bayangkan kalau dia tidak memiliki cutin. Maka panas matahari yang diserap akan terperangkap di dalam tabung tersebut. Maka tentu akan panas dan akan berpengaruh pada kondisi tanamannya. Demikianlah Allah menciptakan mahluknya bahwa tanaman dengan rongga seperti ini sudah dilengkapi dengan pelindung supaya tidak gosong terbakar. Demikian juga dengan tanaman-tanaman lainnya yang terutama yang tumbuh di gurun. Tanpa cutin, dia akan terpapar sinar matahari dan kandungan air di pohon akan menguap. Tapi dengan adanya cutin ini, tanaman bisa menahan air sehingga mereka tidak menguap dan tanaman tidak mengalami dehidrasi. Jadi kesimpulannya teman-teman, tidak ada tanaman yang daunnya benar-benar berwarna biru terang. Karena apa? Karena memang tidak ada pigment biru pada tanaman. Warna biru merupakan warna yang cukup dominan di alam. Pegunungan dari kejauhan terlihat biru, langit pada saat cuaca cerah terlihat biru, lautan juga terlihat biru dari kejauhan. Tapi kalau berkaitan dengan tanaman, warna biru itu merupakan hal yang langka. Kurang dari 10% tanaman di planet bumi ini yang bisa mengeluarkan warna biru. Nah sekarang kita kembali ke tanaman miyana berwarna biru yang tadi saya perlihatkan di awal. Kita suka dengan warna biru karena warna biru itu akan memberikan keindahan tertentu kalau kita padukan dengan warna-warna lain seperti merah, kuning, atau hijau. Nah sekarang masalahnya dari mana mendapatkannya? Di marketplace online banyak dijual benihnya. Tapi ingat, yang dijual itu bijinya atau benihnya bukan tanaman yang sudah jadi, apalagi yang sudah rimbun. Teman-teman tahu kan karena apa? Miana-miana berwarna biru yang dijual online itu sebenarnya adalah palsu alias fake. You are fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. It's all fake. Nggak ada yang namanya miyana biru. Nah bagaimana dengan miyana yang saya perlihatkan di awal tadi? Sekarang teman-teman ngerti kan? Itu karena videonya saya edit. Nih, coba lihat sekali lagi. Warna biru yang tadi kita lihat aslinya adalah seperti ini. Nah dengan teknologi digital sekarang ini, kita bisa merubah warna burgundy ini menjadi biru, atau coklat, atau orange, atau kuning, atau apapun warna yang kita inginkan. Jadi sekarang teman-teman harap berhati-hati pada saat belanja bibit secara online, baik miyana ataupun bibit tanaman lainnya. Nah, seringkali kita nggak tahu berhubungan dengan siapa. Dan seringkali pula penjualnya sendiri belum menanam bibit yang mereka jual. Jadi ada kemungkinan mereka tidak tahu bahwa yang mereka jual itu sebenarnya adalah barang palsu. Nah, jangan sampai teman-teman menyemai biji kelius yang dijanjikan berwarna biru, kemudian menunggu lama, setelah menghabiskan waktu dan energi sekian lama untuk merawatnya. Nah, at the end of the day, daun yang tumbuh sama dengan jenis yang sebenarnya teman-teman sudah punya. Tentunya kecewa kan? Remember what they say, if it's too good to be true, it probably isn't. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sajikan kali ini bermanfaat, lebih baik kita memelihara apa yang sudah kita punyai daripada memburu sesuatu yang belum tentu ada. Tetapi, kalau teman-teman bisa membuktikan bahwa saya salah, bahwa memang benar-benar ada miyana biru, silahkan tulis di komentar di mana kita bisa benar-benar melihat atau mendapatkannya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Kemi. Kita akan jumpa di video berikutnya dengan membahas tanaman-tanaman lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.